Yang saya hormati dan saya cintai seluruh warga kota Surabaya, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga kota Surabaya, apa yang dibangun di kota ini adalah uang hasil dari penghutan pajak yang seluruh warga kota Surabaya bayarkan kepada pemerintah kota Surabaya. Kami pemerintah kota bekerja keras untuk bagaimana membangun kota ini agar kota ini bisa dinikmati bahkan juga menjadi tujuan investasi sehingga perekonomian bisa berjalan yang akhirnya bisa menghentaskan untuk kesempatan kerja. Sulit bagi kita kalau kota itu kemudian stagnan sementara lapangan kerja, anak-anak kita, keluarga kita membutuhkan peluang untuk bekerja. Karena itu saya berharap mari kita semua jaga kotak ini dari segala gangguan apapun agar kotak ini tetap bisa kondusif kemudian kita bisa bekerja secara normal apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana dibutuhkan persyaratan kondisi-kondisi tertentu misalkan jaga jarak kemudian penggunaan masker supaya wabah pandemi ini tidak menyebar ke kota kembali. Sayang biaya yang cukup besar yang sudah dikeluarkan untuk menangani pandemi ini kemudian sia-sia karena kita tidak menjaga kedisiplinan protokol kesehatan kita. Karena itu saya berharap Kampung Wani Joko Surabaya untuk semuanya saja menjaga lingkungan kita di sekitar kita agar tidak terjadi lagi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu di mana terjadi kerusakan-kerusakan fasilitas umum tidak terjadi lagi dan kita bisa bekerja dan berusaha normal kembali. Bapak-Ibu sekalian warga kota Surabaya yang saya cintai saya berharap tidak ada lagi keterlibatan anak-anak kita di dalam proses itu seperti yang terjadi kemarin kalau terjadi sesuatu kepada anak-anak kita alangkah sayangnya mereka semua mereka semua juga anak saya kita membutuhkan mereka supaya mereka berhasil dan sukses untuk masa depan bangsa dan negara ini. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada anak-anak kita yang berakibat mereka luka dan sebagainya. Saya berharap para orang tua bisa mengontrol keberadaan putra-putri kita supaya tidak ikut sayang sekali kalau kemudian terjadi sesuatu kepada anak-anak kita dan saya berharap kita tidak terpancing dengan isu-isu yang negatif isu-isu yang membuat perpecahan di antara kita sehingga kota kita bisa tetap kondusif. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh warga kota Surabaya. Mari kita berjuang untuk kota kita tetap kondusif dan kota kita tetap terjaga dengan baik.